Pemirsa KPK kembali memanggil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati Tomo Sitepu. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap penghentian perkara yang sedang diselidiki Kejati DKI Jakarta. Pemeriksaan Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu merupakan pemeriksaan kedua setelah sebelumnya diperiksa pada 5 April 2016. Selain diperiksa oleh KPK, Sudung juga telah diperiksa tim pengawas Kejaksaan Agung atas kasus yang sama. Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap penghentian perkara di Kejati DKI oleh PT. Berantas Abipraya. Ketiganya adalah Direktur Keuangan PT. Berantas Sudi Wantoko, Senior Manager PT. Berantas Dandung Pamularno, serta seorang perantara Marudut. Ketiganya adalah Direktur Keuangan PT. Berantara Marudut.